hai 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 Halo guys balik sama Senchan disini wuuh oke sini ada Bernardi Bernardi ya Bernardi bukan Bertrand bukan juga Bernardi ah udah lah disini ada Bernardi tradisional in meats steamboat instant nah ini menarik sekali keluaran dari Bernardi itu kan biasanya sosis terus ada bakso juga kemudian ya gitu-gitulah ya dan memang enak sih dan tergolong cukup mahal dibanding yang lain tapi kualitasnya oke nah berhubung ini mengeluarkan dia Bernardi steamboat jadi ini instant ya guys ini bisa mungkin untuk 2 orang atau 3 mungkin mungkin ya dan ini harganya sekitar 48 ribu beli 48 ribu mungkin sekitar itu ya mungkin betty-betty lah di tempat-tempat lain ditemukan di supermarket-supermarket terdekat Anda kalau gue ini belinya total buah menemukan ini menarik sekali dingin-dingin musim hujan begini kalau yang lagi nonton musim hujan mungkin tahun depan 3 bulan lagi udah tidak musim hujan lagi tapi intinya saat ini masih musim hujan kita akan buat ini kita akan cek gimana rasanya enaknya dari steamboat instant dari BNA yay isinya apa aja mungkin disini kita ada kulunya sedikit disini ada fishball fishball oke ya berarti baso ikan gitu ya with with apa itu vj mushroom oke oke berarti ada mushroomnya ya tengahnya terus shrimp shrimpball oke shrimpball berarti ini adalah baso udang terus ada fishball with chili berarti apa nih ini terjemahan atau apa nih bakso ikan dengan chili cabai gitu ya fishball with smoked beef wow berarti baso baso ikan dengan smoked beef gitu ya oke terus fish tofu oke ada fish tofu ya tofu ikan ya tofu you know tofu tau lah ya tofu tau jepang oke fish noodle kok semuanya fish semua ini ya fish semua ini gak ada baso sapinya sama sekali cuma ada ini doang ini pun fishball juga terus fish noodle aduh berat juga jadi kita turunin aja oke ada fish noodle terus dan crab finger wah gitu ya crab finger berarti apa tangan competing capet live gak tau sih kayak apa tapi kita lihat ntar karena sini gak keliatan jelas yang jelas nanti yang jelas nanti gue buka dulu nih gue kasih tau nah so many choice so many choices oke banyak pilihan oh ini oke disini akhirnya bahasanya disini oh ada nih ya ampun tuh yang pun mata mata apa mata ini daging sapi asap tapi itu gak penting ini yang penting masaknya kita harus sesuai nih ya karena sudah ada bumbunya juga disini jadi kita benar-benar instant banget rebus 400ml 2 gelas air dalam panci sampai mendidih habis itu masukkan kaldu dan semua isi steamboat disitu terakhir gampang banget ya kayak endomi aja rebus hingga mendidih 8 menit sajikan selagi hangat bersama dengan sambal wah ada sambalnya sambalnya jangan dimasukin guys oke intinya gitu jadi gampang banget nih buatnya terlaluan banget kalau gak bisa ini karena masakin domen ini kita bisa masak-masak ini gak bisa oke gue akan siapkan dulu ininya seperti apa nanti kita masak oke bareng-bareng dan kita coba yuk jangan kemana-mana oke guys di depan kita cantik sekali cantik oke wow oke disini yang tadi kita udah bahas ya jadi isinya gue udah bongkar nih seperti ini jadinya oh cakep juga ya wah gila mau foto silahkan diambil oke nah ini tadi ininya mie-nya mie ikan itu yang fish itu kemudian dia ada berat ada berapa jenis ini 1,2,3,4,5,6,6 ya 7 nah ini bumbunya oke dicampur nah ini sambelnya sambelnya masing-masing aja terus ya ini baso-basuan semua nih ikan semua nih ini ikan guys sekarang kita wih itu ada itu ya gue belum coba juga sih mungkin nanti ya ada makanan itu namanya pip yang tadi oke ini kita makan ikan ini gue rasa ini pitingnya nih oke oke mendingan kita masak aja terus kita cobain langsung oke oke guys ini airnya 400ml disini sudah kita ini sekarang waktunya kita masukin aduh ya ini lah masukin aja masukin aja semuanya ini masak selama 8 menit bungunya kita masukin aja mantap instan gitu loh zaman begini harus instan-instan semuanya yang penting merasa sampai 8 menit oke nanti kalau udah mateng kita langsung review aja gak mungkin kita nunggu 8 menit so nanti kan setelah oke guys jadi ini kayaknya porsi untuk berdua aja karena masing-masing kan tadi satu paket isinya 2222 gitu ya nah ini udah jadi udah dibagi juga disini kita masing-masing dapat 7 macem plus minyak gitu ya maksudnya 7 dengan minyak terus disini ada sambal juga oke kita langsung supain aja deh poinnya dulu original hmm hmm kaldunya mantep banget mantep banget mantep banget kaldunya masaya nikmat banget ya cuma ini kuahnya setelah direbus itu jadi dikit banget gitu ya harusnya kasih yang banyak yang dikit gitu ya yang pelit-pelit gitu karena kan steamboat gitu ya terus kita coba ini sebenarnya enak ya manis terus manis terus ada gurihnya juga ini mantep mantep ini mari kita cobain dulu deh cuman bingung juga ya ini yang mana gitu ya basonya itu masalahnya yuk kita cobain hmm oh ini dengan chili basa ikan dengan chili oke hmm hmm mantep dia berasa gitu ya masak ikannya berasa oke lembut dan enggak hormat cabai tapi tenang aja aman enggak begitu pedes bingung ngerasa apa karena semuanya basa ikan hmm enggak banget ini tapi ada yang basa sapi ikan itu ya maksudnya dengan daging daging sapi asap begini ini kali hmm betul ini dengan daging sapi asap smoky banget unik juga ya basa ikannya wah ini ini apa lagi coba ini hmm apa ya kenapa ya lupa ini ini kayak ada rempahnya gitu tapi ini bukan rempah laut juga ya tapi agak enak juga rasanya enak enak kayaknya enggak ada yang enak ini dekat tofu tofu nya oh kenal dan temen banget enak dan ke piting pasti kalau ini ke piting hmm 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 duduk piting ini enggak 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 canter banget piting sama kita ini ini belum temennya ayo putus ya mana yang putus nah ini setelah skat hmm unik banget bener jadi bener ini ini mie nya mie ikan jadi mie nya ini mie ikan jadi rasa panjang tapi sinyal kayak mirip basho tapi enggak sampai kayak basho juga unik banget ini ini unik banget sekarang kita coba enggak pakai ini wah dicabain ya dicabain hmm terus hmm buangnya kalau ini ada minyak wijennya nih oke oke hamilnya bilang padahal juga tapi kalian harus coba dulu rasa originalnya itu kuahnya udah enak banget kuahnya original udah enak maaf terus basho basho juga enak sambain juga enak jadi kalau kalian bisa sebenarnya sih dibagi dua kuah tapi sayangnya kuahnya dikit itu sih kelemahannya itu kuahnya dikit banget kalau enggak dibagi dua yang satu dikasih sambal ini yang satu enggak wah itu jadi jadi ada dua rasa yang cita rasa yang berbeda karena kalau begitu dicampur dengan ini sambalnya kuahnya langsung agak sedikit berbeda gitu rasanya gitu sih jadi overall ini enak banget dan menurut gue sih worth ya kalau kalian apalagi kalau mau puas-puas yang itu sendiri 48 ribu makan ini oke banget sih oke dan sesuai dengan merek yang disandangnya tidak malu-maluin gitu ya rasanya pun tidak malu-maluin oke itu tadi aja guys jangan lupa menantikan video selanjutnya nanti gue bakal review yang lain jangan lupa like subscribe komen enjoy life bye-bye bye 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 Terima kasih.